Oh Giranglah, Oh Giranglah, Yesus amat cinta pada saya, Oh Giranglah. Shalom adik-adik, Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, ya senang sekali hari ini Kak Alfa dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya, bisa bertemu lagi dengan adik-adik di sekolah minggu online, meskipun masih secara online, tapi tetap semangat ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum akhirnya mari Kak Alfa ajak adik-adik untuk menanyakan satu pujian untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Kita akan menanyakan satu pujian yaitu God is so good, kita akan menyanyi dalam tiga bahasa, jadi adik-adik mari kita menyanyi bersama-sama. Gatis so good 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 Dumi Allah itu baik Alah itu baik Alah itu baik Alah itu baik Dia baik Bagi ku Deo do ie 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 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Adik-adik terkasih Satu suka cita Kalau kita masih bisa memuji Tuhan bersama-sama Walaupun secara online Karena itu Kak Doli ajak semua bangun berdiri Semua bangun berdiri Kita akan bersama-sama menaikkan pujian It's good to see you here with me today Ingatkan gerakannya It's good to see you here with me It's good to see you here with me I'm so glad you came It's good to see you here with me I'm so glad you came The Lord love you The Lord love you So do I The Lord love you So do I It's good to see you here with me I'm so glad you came Kak Alam Kita agak cepat ya Ayo perhatikan teman di kiri kanan Saudara kita Gerakannya benar atau enggak ya It's good to see you here with me I'm so glad you came It's good to see you here with me I'm so glad you came The Lord love you The Lord love you So do I The Lord love you So do I It's good to see you here with me I'm so glad you came I'm so glad you came I'm so glad you came I'm so glad I'm so glad you came Masih tetap semangat memuji Tuhan Yang di Kalimantan Selatan Masih semangat memuji Tuhan Yang di Bali Masih semangat memuji Tuhan Yang di Jakarta Yang di Kupang Dan dimana saja Yang mengikuti sekolah minggu online kita Masih semangat Oke Kita nyanyikan pujian ini Pam 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 Ada Yesus dalam hidupku Pam 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 Ada Yesus dalam hidup kita Dan dia sungguh mengasihi kita Semua Pampam pam 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 Ada Yesus dalam hidupku Pam 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 Tuhan Yesus Juga selamat mu Sekali lagi pam 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 pam, ada Yesus dalam hidupku. Pam 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 pam, Tuhan Yesus bersama ku. Dia mengasihiku, dia mengasihiku. Dia mengasihiku, dia mengasihimu. Kasihnya sungguh aja. Bagi semua orang, Tuhan Yesus bersama ku. Dia mengasihiku, dia mengasihimu. Kasihnya sungguh aja, ku percaya. Sekali lagi pam 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 pam. Pam 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 pam, ada Yesus dalam hidupku. Dengan penuh semangat ya. Pam 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 pam, ada Yesus dalam hidupku. Pam 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 pam, Tuhan Yesus. Dia mengasihiku, dia mengasihimu. Kasihnya sungguh aja. 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 Sudah, adik-adik. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita dan kita semua. Mari adik-adik duduk yang tenang. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian... Indonesia bagi kemuliaan. Terima kasih telah menonton. 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 anak-anak anak-anak sekolah menonton. terima kasih telah 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 menonton. Salam adik-adik. Tentunya, adik-adik sudah siap untuk belajar Firman Tuhan. Nah, Sebelum Kakalin, mengajarkan Firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. karena Tuhan Yesus, boleh memberkati semua anak-anak sekolah minggu, Sehingga hari ini mereka punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan Karena itu Tuhan Yesus mari memberkati anak-anak sekolah minggu Supaya mereka boleh dengan tenang dan mengikuti sekolah minggu online dengan baik Tuhan Yesus ampuni setiap salah dan dosa kami Di dalam namamu kami berdoa Amin Nah adik-adik sekalian pada beberapa minggu ini kita belajar tentang seri perumpamaan Nah ada yang masih ingat apa saja perumpamaan yang sudah dipelajari? Ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum Ada perumpamaan tentang seorang penabur Ada perumpamaan tentang biji sesawi Ada perumpamaan tentang anak yang hilang Dan masih banyak lagi perumpamaan yang akan kita belajar di sepanjang bulan ini Dan juga bulan-bulan yang ada di depan Nah adik-adik sekalian sebelum kita belajar firman Tuhan untuk perumpamaan hari ini Kakak Lin ingin tanyakan lebih dahulu Ada yang tahu apa arti perumpamaan? Nah lihat gambar yang Kakak Lin tunjukkan ini Perumpamaan itu sama artinya dengan mengibaratkan atau membandingkan Jadi ketika adik-adik mendengarkan ada orang yang berkata ibarat ini Titik-titik-titik dan seterusnya Atau ibarat itu titik-titik dan seterusnya Kalau dia sudah pakai kata ibarat itu dia sementara membicarakan tentang satu perumpamaan Atau ketika kita mendengar orang mengatakan dia membandingkan hal ini dengan hal yang itu Nah itu berarti dia juga sementara berbicara tentang perumpamaan Nah adik-adik sekalian pada saat ini kita akan belajar lagi salah satu perumpamaan Nah kita baca dulu firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai ayat 52 Perumpamaan tentang pukat Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabukan di laut Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu Dan ikan yang tidak baik mereka buang Demikianlah juga pada akhir saman Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api Disanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab Ya kami mengerti Maka berkatalah Yesus kepada mereka Karena itu setiap ahli taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu Seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya Nah jadi adik-adik perumpamaan kita yang hari ini kita belajar tentang pukat Ayo ada yang pernah lihat pukat itu seperti apa? Atau ada yang tahu apa itu pukat? Nah pukat itu adalah salah satu alat untuk menangkap ikan Nah kalau adik-adik belum tahu pukat Nah ini lihat Kak Lin tunjukkan gambar Nah ini yang disebut dengan pukat Lalu lihat lagi gambar berikut Nah ini Di dalam pukat yang begitu besar ada bermacam-macam ikan yang ditangkap Itu kan lihat di sana banyak sekali ikan Ikan apa saja ada semua di dalam pukat Lalu ini lihat Ya ini ada juga nelayan-nelayan Jadi kalau hari ini kita belajar tentang pukat Ada beberapa hal yang Tuhan Yesus ajarkan di sana tentang pukat Pertama yang Tuhan Yesus ajarkan di sana adalah pukat yang ditebarkan Tuhan Yesus bicara tentang pukat yang ditebarkan Kemudian Tuhan Yesus juga mengajar tentang ikan yang ditangkap Di dalam ayat ini Kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang orang-orang atau nelayan yang memisahkan ikan-ikan Jadi di sini jelas perumpamaan ini Yesus katakan tentang pukat yang ditebarkan di laut Kemudian apa yang terjadi? Pukat itu menangkap banyak sekali ikan Kemudian orang-orang menarik pukat itu ke darat Lalu mereka mengumpulkan ikan-ikan yang baik Ditaruh di dalam satu tempat yang baik Tetapi ikan-ikan yang tidak baik itu dibuang Jadi para nelayan yang bekerja di situ ketika mereka menarik pukat Mereka lalu memisahkan antara ikan yang baik dan ikan yang tidak baik Ikan yang tidak baik itu dibuang Sedangkan ikan yang baik itu disimpan Untuk dimakan Untuk diolah menjadi sesuatu yang lebih baik Nah adik-adik sekalian Tadi di dalam bacaan kita Itu dikatakan bahwa pukat itu menangkap sejumlah besar ikan Jadi pukat ini ketika ditebarkan Mau ikan yang baik Mau ikan yang tidak baik Semua ditangkap di dalam pukat itu Kemudian setelah itu baru para nelayan memisahkan Antara ikan yang baik dan ikan yang tidak baik Jadi adik-adik sekalian Dari perumpamaan ini Apa yang Tuhan Yesus ingin menyampaikan Kepada setiap orang yang datang Dan mendengarkan Tuhan Yesus saat itu Pukat itu diibaratkan Atau diumpamakan Dengan seorang hamba Tuhan Atau para hamba Tuhan Misalkan pendeta, majelis Yang melayani di dalam gereja Dan memberitakan Injil Jadi pukat itu ibarat Para hamba-hamba Tuhan Yang memberitakan Injil Mereka melayani Mereka memberitakan Injil Kepada semua orang Tapi Ketika memberitakan Injil itu Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Tapi ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Jadi ketika Injil diberitakan Ketika para hamba Tuhan menyampaikan Injil Dan banyak orang yang mengikuti Ternyata tidak semua yang datang itu adalah orang percaya Tidak semua yang datang itu adalah orang Kristen sejati Mereka datang Tapi mereka bukan orang Kristen yang sejati Mereka orang Kristen Tapi orang Kristen palsu Nah adik-adik Kalau orang Kristen sejati itu Diibaratkan sebagai ikan yang baik Sedangkan orang Kristen yang palsu Itu diibaratkan sebagai ikan yang tidak baik Apa yang terjadi? Ikan yang baik itu disimpan Sedangkan ikan yang tidak baik itu dibuang Sama halnya juga Orang Kristen yang palsu itu Nantinya akan dibuang Nah firman Tuhan ini berkata bahwa orang-orang yang tidak percaya itu Akan dibuang ke dalam neraka Wah ternyata ada banyak orang yang katakan bahwa dia adalah orang Kristen tetapi mereka tidak semua adalah orang Kristen sejati Sama juga dengan kata-kata Tuhan Yesus Apa kata-kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 14 Tuhan Yesus bilang begini Sebab banyak orang Kristen tetapi sedikit yang dipilih Kenapa? Karena banyak orang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Nah itu yang dimaksudkan dengan perumpamaan tentang pukat yang hari ini kita belajar Nah adik-adik sekalian sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini Mari semua dengarkan pertanyaan Kalin Siapa yang ingin menjadi seperti ikan yang baik? Angkat tangan Jangan lihat kakak adik Dengarkan Kalin Siapa yang ingin untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Angkat tangan Jangan lihat kiri kanan Dengarkan kata-kata Kalin Angkat tangan kalau ada yang mau masuk ke dalam surga Nah adik-adik tetapi ada syarat untuk menjadi seperti ikan yang baik Untuk mau masuk surga ada syaratnya Apa syaratnya? Percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup Kalau tidak, tidak akan pernah bisa menjadi seperti ikan yang baik Tidak akan pernah bisa untuk masuk ke dalam kerajaan surga Kalau tidak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat sejati Ada yang mau percaya Tuhan Yesus? Angkat tangan Iya Jadi adik-adik yang sudah angkat tangan Adik-adik mau janji bahwa mau percaya kepada Tuhan Yesus Menjadi orang Kristen sejati Yang kelak akan masuk ke dalam kerajaan surga Nah semua adik-adik yang sudah angkat tangan Turunkan tangan kembali Lipat tangan Dan ikut kata-kata Kalin Di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Karena hari ini Saya belajar Firman Tuhan Tentang pukat Tuhan Yesus Saya ingin menjadi Seperti ikan yang baik Karena itu Saya mau percaya Kepada Tuhan Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan Dan juru selamat Di dalam hidup saya Tolong saya Berkati saya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Shalom adik-adik Bersama Kayen Kita akan menghafal ayat-hafalan Adik-adik sudah menghafal ayat-hafalan minggu lalu Ayo kita menghafal bersama-sama ya Filipi 3 ayat 7 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi Karena Kristus Wah adik-adik semua luar biasa sudah menghafal ayat-hafalan minggu lalu Nah sekarang Kayen akan memberikan ayat-hafalan kita Untuk dihafalkan minggu ini Terambil dari Matius 22 ayat 14 Matius 22 ayat 14 yang berbunyi Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Selamat menghafal ya adik-adik Shalom Ya adik-adik Kita akan mengakhiri ibadat kita Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan bersama-sama Glory-glory Haleluya Glory-glory Hallelujah Glory-glory Hallelujah Glory-glory Hallelujah 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 Puji Glory-glory Hallelujah Glory-glory Hallelujah Glory-glory Hallelujah Glory, glory, hallelujah, hallelujah, buji-ku, hallelujah, buji-ku, hallelujah, buji-ku. Kita berdoa kami menaikkan segala pujian syukur kami Tuhan Karena engkau berkenan memimpin sekolah minggu kami dari awal pertengahan sampai dengan selesainya Tuhan Yesus kiranya berkenan menolong kami selama satu minggu ke depan Dalam semua tugas, aktivitas, belajar dan hidup kami masing-masing Biarlah kami semua juga tetap berada dalam perlindungan dan pemeliharaanmu ya Tuhan Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapak di surga Amin Ya adik-adik ibadat kita telah selesai sampai jumpa minggu depan Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton